Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi ya sob, ini tadi sempat kami off dulu karena harus ke ATM kami sampai di SD Negeri 3 dan 4 Kelarian ini desa Kelarian, kalau ini ke tempat SMB Al-Khuryah kalau gak salah dulu nih wah ada nikahan, nutup jalan itu, selamat datang kembali jalannya sini memang jalannya parah sekali ya, kerusakannya parah ini walaupun tadi seharian cerah tapi ini genangan-genangan airnya masih ada kalau malamnya habis hujan itu indah sekali kemarin sempat di upload ya ini jalurnya jalur off-road ini sebelah kiri makam desa ya ini istilahnya kalau yang hamil lewat sini brojol baginya jalannya aduhai sekali jadi teringat jaman dulu ya jaman masmin sering lewat sini kalau musim kemarau atau musim panen itu kan habis itu tanah tanah sawah itu lumayan lama ya digarap lagi jadi banyak yang nganggur itu dijadikan tempat-tempat ini lapangan-lapangan bola kecil sama warga sini jadi banyak anak-anak muda anak-anak kecil itu main bolanya di sawah dibikin gawang kayak gitu jadi seru sih dan dulu jaman tahun berarti tahun mungkin 98-an ya atau 99 di desa kelarian ini ada kompetisi sepak bola yang sangat seru dulu antar dusun kalau nggak salah jadi mudah-mudahan masih ingat ya nama klubnya ada nama klubnya haro kalau nggak salah terus sambernya opo sisanya apa lagi ya banyak banget dulu rame sekali ya kompetisi desainnya tapi itu tahun 90-an so kalian mungkin banyak yang belum berakhir ini jalannya anak obbila sekali ternak lele boleh lah disini ini hampir mirip yang di itu ya dosun sidomulyo desa pesantren itu dari sadean ke sidomulyo jalannya juga parah sekali waduh 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 jalanan rusaknya belum selesai ya ini ini yang parah banget yang dari pegundan sampai sekitar sini lah ini kalau pagi ada itu tuh jualan serapi yang cukup legendaris serapinya gede-gede nanti deh kapan-kapan kalau ada waktu kami liput juga ini kesana itu lapangan ini ke kanan ini yang kemarin sempat lapangannya banjir buat keburanan anak ya sempat kami posting di kabar malang ya bukan di mengukur jalan mengukur jalan ini nanti khusus untuk jalan-jalan nah ini ini yang diperbaiki tahun lalu ya dari mana ya nah dari sini nih ya dari sini ini kondisinya masih oke ya ini cap jempol atau cap bikini nah ini cuma lubangnya sedikit nih jadi overall masih oke ya masih lumayan bagus tapi di belokan tadi tuh memang biasanya cukup parah nah sampai sini tok yang tahun lalu yang berarti yang anggaran dari jalur dari desa Pekundan sampai Kelarean ya mohon maaf kemarin kami ralat jadi sampai Kelarean tok nanti yang dari kendal doyong sampai pesantren itu titik lokasinya depan MTS tok ini vlognya sampai sana aja nanti kita sampai kendal lejo sekalian kalau disini rusak tapi masih bisa milih ini kita arah kendal doyong gak so disini memang jarang rusak parah nih titik ini nah kalau yang depan yang pasar itu ini memang dari dulu rusak terus tambal rusak tambal rusak gitulah tekan tuwo ya lah buktinnya mas min was tuwo jadi dalannya rusak tekan mas min tuwo berbeda dengan kawatan Pemalang yang kemarin kami eh Pemalang Pekalongan yang kemarin kami coba telusur ya itu jalannya luar biasa oke bagus banget emang kemarin pas melewat di Pekalongan itu intensitas kendaraan tidak seramai pemalang seperti jalur ini ya jadi jarang banget mas min ketemu serombongan gitu papasan juga satu satu gitu kalau ini kan lumayan rame apalagi tadi misalnya bukundan ke area ini kan rame banget disini dulu gak separah ini sekarang udah parah banget ini depan kita sudah sampai perbatasan nih sampai disini dulu ya kloknya oke oke